Halo everyone, welcome back again dan kali ini gue bakal mengupdate CoinBitGuard Bryce, dimana sekarang ini ada beberapa news-news terbaru mengenai CoinBitGuard, tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research disini gue tidak akan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas, so apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab oke jadi sekarang gue buka langsung CoinBitGuard di CoinMarketCap dan sekarang kita tidak perlu cek-cek market, karena untuk kondisi market-token masih sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau lebih cenderung mengalami penurunan tetapi untuk CoinBitGuard sendiri ya, walaupun sekarang agak sedikit volatile ya, mengalami kenaikan, penurunan gitu, ini berubah-ubah cepat banget ya, tetapi melihat dari sebuah harganya, menurut gue ini masih stabil juga gitu ya, dari CoinBitGuard, walaupun kondisi market sekarang lebih cenderung turun, tetapi untuk harga CoinBitGuard sendiri ini menurut gue ya, masih normal-normal aja ya, dari segi kenaikan dan juga penurunannya tetapi melihat beberapa minggu terakhir CoinBitGuard ini memang mengalami pemompaan yang sangat-sangat luar biasa sekali dan untuk kali ini ada beberapa informasi yang bakal gue sajikan buat kalian ya terutama disini mengenai ranking ataupun peringkat CoinBitGuard by data CoinMarketCap, sekarang ini telah naik jabatan ya, sebelumnya itu di peringkat ke-220-an, tetapi sekarang udah naik, peringkat CoinBitGuard sekarang di 167-an wow, ini sangat luar biasa sekali ya jadi congratulations nih untuk CoinBitGuard yang sekarang telah meningkat dari segi peringkatnya by data CoinMarketCap walaupun memang sebelum-sebelumnya itu menjadikan suatu kontropersial dari kalangan Army-Army CoinBitGuard karena dalam sebuah mekanisme pembakarannya ya, jadi itu yang pertama tuh mengenai mekanisme pembakaran CoinBitGuard sudah dibakar beberapa miliar gitu, beberapa triliun tetapi ternyata dari segi circulating supply-nya ini belum berkurang ya tetapi ini sudah diklarifikasi oleh tim CoinBitGuard-nya juga dan disini sudah terbukti bahwa sekarang dari segi peringkatnya ini agak sedikit mengalami kenaikan ya, jadi walaupun dari segi circulating supply belum berkurang tetapi disini kita bisa memastikan bahwa mekanisme pembakaran itu yang telah terjadi adalah mekanisme pembakaran yang real jadi bukan pembakaran palsu ataupun fake ya dan bukan cuma itu saja disini pun ada beberapa update-update terbaru mengenai CoinBitGuard dan untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa, so gak perlu banyak bahasa bahasi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya oke untuk pembahasan yang pertama disini kita masuk dulu ke dalam akun twitternya CoinBitGuard Bryce dimana sekarang dari total followersnya sudah mencapai di 696,6 ribu followers dan disini yang di tweet masih dalam mekanisme pembakaran bulanan yang ketiganya ya disini juga adanya sebuah retweetan dari akun twitter influencer BSC Game Alert jadi disini by data CoinMarketCap mengenai peringkatnya CoinBitGuard ini sudah di announce oleh akun twitternya BSC Game Alert dan ini langsung di repost ataupun di retweet juga oleh akun twitternya BitGuard jadi memang ini sudah sangat-sangat sinkron sekali ya apa yang telah di announce ataupun apa yang telah di post dan apa yang telah kita lihat by data CoinMarketCap disini pun menurut BSC Game Alert ya jadi untuk CoinBitGuard ini peringkatnya sudah mengalami kenaikan sekarang itu berada di posisi 167 dan tadipun pas begitu kita cek di CoinMarketCap memang sama di peringkat 167 by data CoinMarketCap dan disini juga ada BSC Daily jadi ini top trending and most visit on CoinGecko dan disini untuk CoinBitGuard sendiri pun masuk top trending by CoinGecko tapi disini walaupun dari CoinBitGuard menduduki di peringkat keempat tetapi secara nggak langsung ya CoinBitGuard juga masih banyak sekali nih peminat-peminatnya gitu ya ataupun mungkin army-armianya yang masih memperhatikan dari segi perkembangan CoinBitGuard-nya sehingga disini CoinBitGuard masuk top trending by data CoinGecko dan di peringkat keempat setelah ploki ini dan disini juga adanya sebuah mekanisme buyback ya ataupun beli kembali untuk mekanisme pembakaran bulanan yang ketiganya jadi disini buyback yang kedua tanggal 2 Maret 2023 we've just bought a wolfing sekitar 585 ribu worth of price in the last 24 hours for our 3 month labor ya jadi memang mekanisme buyback ini tujuannya untuk mekanisme pembakaran bulanan yang ketiganya jadi memang dari tim CoinBitGuard akan selalu mengadakan buyback ketika harga itu drop tim dibalik CoinBitGuard akan langsung membeli dan tujuannya itu untuk dijadikan sebagai mekanisme pembakaran bulanan dan disini juga adanya sebuah nonch dari Flux has deployed RPC not for us the best and most durable RPC endpoints on the BitGuard chain nah jadi disini Flux WebG Cloud dia juga telah membuat RPC-nya untuk CoinBitGuard Brice jadi untuk RPC CoinBitGuard sekarang ini semakin banyak buat kalian yang memang menggunakan RPC dari Ice Cream RPC dari Server Chain atau mungkin dari RPC yang lain ketika mengalami gangguan ataupun trouble atau masalah silahkan kalian gunakan RPC-nya dari Flux ya semoga saja ini bisa membantu nih ketika kalian menggunakan RPC-RPC yang lain tetapi adanya sebuah trouble kalian bisa mencoba juga untuk menggunakan RPC terbaru dari Flux ini dan disini juga ada Brice Trom yang memang sampai dengan sekarang belum ada titik terangnya kira-kira ini tuh untuk apa dan mengenai BitGuard Exynx versi iOS ini juga akan di launch bulan sekarang dan disini juga ada Geodata Maving Tools ini udah gue update juga dan bukan cuma ini saja disini pun ada salah satu media ini yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya jadi media tersebut memperhatikan mengenai progres dan juga potensi CoinBitGuard di masa depan ini sangat menggegerkan sekali jadi disini salah satunya adalah dari media Coinedition.com prediksi harga BitGuard Brice periode 2023 sampai dengan 2030 akankah harga Brice segera mencapai di 0,60 di belakang 0,9985 USD wow ini sangat luar biasa ya jadi menurut si media Coinedition.com ini kemungkinan harga Coinedition.com ini bisa mencapai ke kepala 99 ya tapi ini belum kira 0 tetapi setidaknya melihat harga saat ini ketika Coinedition mencapai ke kepala 9 itu mengalami pemompaan di atas 70-an persen nanti kita cek juga ini mengenai zona-zona Coinedition sekarang itu posisinya berada di mana ya kita cek juga mengenai teknikal analisisnya untuk coin BitGard Brice dan disini ada 3 poin yang telah diupdate oleh media Coinedition.com untuk poin yang pertama prediksi harga BitGard Brice berkisar dari 0,60 di belakang 0,4083 USD hingga 6 USD wow ini sangat amazing jadi menurut media Coinedition.com sendiri bahwa coin BitGard ini memiliki potensi dan juga progres untuk mencapai ke harga 6 USD dan disini untuk di poin yang kedua ada analisis menunjukkan bahwa harga Brice mungkin akan segera mencapai di atas 0,60 di belakang kepala 9985 USD dan menurut media ini pun itu tidak akan lama lagi dan disini untuk di poin yang ketiga prediksi harga pasar biris untuk Brice untuk tahun 2023 adalah di kepala 25 jadi selain coin BitGard dalam waktu dekat bakal mencapai ke kepala 99 tetapi untuk harga terendahnya katanya di kepala 25 tetapi untuk harga bottom dari coin BitGard di kepala 25 ini sudah terlewati jadi sekarang coin BitGard yang sering kita lihat itu selalu bertahan di atas kepala 4 bahkan terakhir coin BitGard mencapai ke kepala 5 aja itu udah banyak demand yang mulai masuk ke dalam coin BitGard jadi gue rasa untuk coin BitGard mampu mencapai ke bottom kepala 25 ini sangat jauh sekali dan disini selain Bitcoin dan juga Ethereum ada mata mereka dan mendapatkan pengalaman dengan kripto karansi baru yaitu BitGard price adalah salah satunya nah jadi disini dari media tersebut pun dia merekomendasikan ketika ada beberapa investor yang memang ingin mendiversifikasi portfolio itu mereka bisa juga untuk mempertimbangkan dan mungkin memantau juga untuk coin BitGard ya jadi secara gak langsung BitGard ini direkomendasikan dan BitGard menyatakan bahwa blockchain-nya telah menangani lebih dari 4 juta transaksi dan jumlah total pengguna dalam sebuah ekosistemnya telah mencapai 350 ribu sejak pembuatannya aplikasi BitGard awalnya diluncurkan di BNB Smart Chain ataupun BSC pada Juli 2021 dan awalnya dikenal sebagai BitRise dengan token kripto karansi yang diambang sebagai Bryce nah jadi memang pada tahun 2021 tepatnya bulan Juli ini pertama kali coin BitGard di launch dan pada kala itu juga coin BitGard ini token native atau namanya itu bukan Bryce dan juga bukan BitGard tetapi sebelumnya itu nama daripada coin BitGard adalah BitRise yang mungkin buat holder-holder selama ini udah tau ya dulu itu coin BitGard adalah namanya BitRise dan setelah dia meluncurkan dari sebuah blockchainnya pribadi itu dia rebranding menjadi BitGard Bryce dan atau lebih sering dikenal sebagai coin Bryce ya jadi memang untuk holder-holder selama itu udah tau lah ya sebelum rebranding ke Bryce ataupun ke BitGard oke sekarang kita masuk ke dalam teknikal analisisnya coin BitGard Bryce disini juga ada beberapa waret-waretan yang telah gue buat ya ini adalah salah satu gambaran untuk gue pribadi ya tetapi buat kalian jangan terlalu percaya karena ini hanya sekedar teknikal analisis abal-abal yang bisa gue sampaikan buat kalian ya mungkin ini salah satu gambaran juga untuk kalian ketika memang menurut kalian ini adalah masuk akal ya tetapi disini gue membahas coin BitGard mengenai teknikal analisisnya ini secara realistis saja berdasarkan dengan pola-pola yang telah terjadi sebelum-sebelumnya jadi kenapa disini gue masih menggunakan teknikal analisis seperti ini dan juga analisis sederhana karena ya menurut gue analisis tidak terlalu banyak ratio dan juga tidak terlalu banyak indikator itu akan membuat kita pusing dan akan membuat kalian juga semakin pusing bagaimana cara memahaminya jadi gue membuat teknikal analisis sederhana saja ya bisa dibilang ya ini adalah teknikal analisis abal-abal yang telah gue buat tetapi disini ya beberapa hari yang lalu coin BitGard sebelum mengalami pemempaan di area sini ya disini kalian bisa melihat ketika coin BitGard menyentuh ke garis berwarna kuning atau hampir menyentuh ini langsung ada demand yang masuk akhirnya mengalami kenaikan ya jadi memang beberapa hari yang lalu nih coin BitGard atau lebih dari satu mingguan karena sekarang gue menggunakan time frame dari candle untuk coin BitGard tetapi ya seperti ini lah ya kalian bisa melihat dan sekarang juga begitu coin BitGard ya di hari kemarin dia akan menyentuh ke garis berwarna kuning tetapi ternyata disini udah ada demand yang muncul atau udah ada demand yang masuk tetapi untuk zona-zona krusial harga dari tertingginya coin BitGard saat ini ya kepala 67 atau kepala 68 dan ini adalah masih salah satu zona krusial walaupun menurut media coin edition.com coin BitGard dalam waktu yang dekat mampu mencapai ke kepala 9 tetapi menurut gue sendiri ya dia harus mampu dulu nih ya melewati zona krusialnya di resisten kepala 67 ataupun kepala 68 dan seperti yang pernah terjadi sebelumnya disini ketika coin BitGard melampaui di kepala 67 68 ya ini langsung terbang boom bahkan sampai kill 0 ya semoga saja nih dalam waktu dekat apa yang telah di update oleh media coin edition.com dan menurut teknikal analisis profesional juga mengatakan seperti demikian ya ini tidak menutupi kemungkinan untuk coin BitGard mampu ke harga ataupun ke kepala 9 dan bahkan kill 0 ya jadi mungkin ini aja nih gambaran buat kalian semua dan untuk coin BitGard gue rasa bisa kembali lagi ke kepala 25 atau di kepala 3 ini masih sangat berat sekali karena sekarang adanya sebuah sistem buyback dari tim coin BitGard karena buyback adalah salah satu penahan harga ya karena sebelum-sebelumnya itu tidak ada sistem buyback jadi wajar saja untuk coin BitGard mengalami dummy yang lumayan juga gitu atau mengalami anjlok yang sangat luar biasa sekali bisa di kepala 3 bisa juga di kepala 25 tetapi ternyata untuk sekarang ya gue yakin sekali coin BitGard yang mungkin harga terendahnya itu ya di kepala 45 atau sedalam-dalamnya dia koreksi ke kepala 38 jadi untuk balik lagi ke kepala 30 ataupun 35 ini masih agak sedikit berat ya tetapi ini hanya sedikit analisis abal-abal gue saja dan juga gambaran buat kalian semua para BitGard Army mengenai harga coin BitGard base dan untuk saat ini coin BitGard mengalami koreksi dan menurut gue cukup-cukup normal sekali karena masih berada di atas garis berwarna kuning jadi untuk harga coin BitGard ini masih masuk ke dalam kategori yang sangat aman oke mungkin ini aja informasinya yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari coin BitGard base apabila kalian memiliki pandangan pribadi ataupun opini pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye-bye